Beralih ke informasi ekonomi dan bisnis, Pemirsa Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Mas Duking, menetapkan, maksud kami menetapkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai brand abasador produk UMKM Jabar. Dirinya pun berharap semua UMKM di Jabar go digital sehingga dapat bersaing dan menguasai pasar di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Mas Duking, mendorong UMKM di Indonesia, Jawa Barat khususnya go digital. Menurutnya pada 2020 UMKM yang go digital mencapai 13 persen, yaitu 8 juta UMKM. Hingga saat ini angka tersebut sudah bertumbuh menjadi 12 juta UMKM dan ditargetkan pada 2023, 30 juta UMKM di Indonesia sudah go digital. Hal tersebut sebagai selesat upaya untuk memajukan daya saing UMKM Indonesia. Selain itu, pihaknya pun menjadikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai brand ambasador UMKM Jawa Barat pada April 2021. Yang digital, tahun 2020 di awal tahun yang terhubung ke platform digital itu baru 13 persen atau sekitar 2 juta, kaya 8 juta. Nah per hari ini sudah 14, eh sudah 12 juta. Nah target kita di 2020 kita akan terus di job menjadi 30 juta UMKM yang terhubung dengan ekosusten digital. Kenapa kita transformasi digitalisasi UMKM ini penting karena saya kira memang digitalisasi ini satu ke desain. Apalagi ekonomi digital kita diprediksi di Asia Timurara itu akan terbesar. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Herawanto menyatakan pihaknya mendukung penuh kebangkitan ekonomi Jawa Barat di tahun 2021 yang merupakan tahun gerakan bangga buatan Indonesia. Dukungan untuk tumbuh kembang UMKM diantaranya dengan pembiayaan oleh perbankan melalui digital banking service. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat Herawanto yang ketiga adalah penguatan sisi suplai termasuk UMKM dan yang terlibat dalam pembuatan digitalisasi termasuk yang akan menggunakan Kenapa UMKM? Karena UMKM ini sifatnya adalah melibatkan begitu banyak orang walaupun skalanya kecil tetapi di segala sektor ini ada baik itu di sektor industri maupun terutama pariwisata yang seperti kita ketahui bersama menjadi andalan salah satu andalan dari Provinsi Jawa Barat. Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia menegaskan transformasi digitalisasi penting apalagi ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dengan nilai 18 triliun rupiah pada 2025. Dirinya berharap jangan sampai market digital dikuasai produk asing karenanya menurutnya penting dilakukan pendampingan secara berkelanjutan salah satunya dalam hal pembiayaan agar UMKM bisa meningkatkan kapasitas dan daya saing. Budi Hartati, Bandung TV